Selamat datang di Right Channel. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Berita terkini. Sinopsis film Lentera Merah Selasa 26 Juni 2018 di ANTV, dibintangi Laudia Cintiabla. Cinema Indonesia Liburan ANTV masih menampilkan film horor. Kali ini, film horor remaja berjudul Lentera Merah. Film yang dibintangi Laudia Cintiabla ini dirilis pada 2006 lalu. Film Lentera Merah menceritakan tentang sebuah majalah kampus Universitas Negeri Indonesia, Uni, yang bernama Lentera Merah yang hadir dengan tulisan-tulisan kritis dan berani. Setelah pemberendelan anggota PKI pada tahun 60-an, hingga kini Lentera Merah masih tetap eksis dengan model tulisannya yang menantang. Angkatan ke-49 Lentera Merah yang terdiri dari Iqbal, Dimas Bek, Arif, Teu Kuisnu, Wulan, Firina Sinatra, Dinda, Kartika Indah Pelapori, Bayu, Saputra, dan Rio, Fikri Ramadan, rupanya tengah mempersiapkan penerimaan anggota baru Lentera Merah. Jauh sebelum ini, para anggota ke-49 Lentera Merah ini rupanya memiliki trauma masing-masing. Hal itu karena orang tua mereka yang dulunya juga merupakan anggota dari Lentera Merah justru meninggal satu persatu. Yang tersisa kini hanya ayah dari Iqbal. Namun, ia juga memutuskan pergi ke luar negeri meninggalkan Iqbal dan ibunya. Dari banyaknya kandidat anggota baru, terpilihlah lima calon anggota terbaik berdasarkan tugas-tugas yang akan mereka kerjakan. Salah satu di antaranya adalah seorang gadis misterius bernama Risa Aprilianti, Laudia Cintiabla. Sesaat sebelum pelaksanaan malam inisiasi atau malam di mana para calon anggota Lentera Merah harus mencari Lentera Kebenaran yang tersimpan di bagian-bagian kampus. Risa menyatakan bahwa salah satu artikel yang ditulis Wulan nyaris sama dengan artikel yang ditulis 20 tahun yang lalu. Karena penasaran, Bayu dan Wulan mengeek tulisan tersebut di perpustakaan. Sialnya, mereka malah dibunuh oleh hantu di perpustakaan dan menyisakan misteri angka 65. Kejadian tersebut membuat dekan kampus melarang adanya malam inisiasi, namun angkatan 49 masih melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Di malam inisiasi Risa menjadi salah satu peserta yang punya daya analisis paling tepat, hingga akhirnya ia pun menghilang. Sementara itu, angkatan 49 mulai dari Rio dan Dinja juga menghilang satu persatu. Iqbal yang merasa ada yang tidak beres lalu mengajak Arif untuk pergi ke perpustakaan demi mencari maksud 65 yang juga ada di samping mayat Rio dan Dinja. Ketika itu Arif mengalami luka tusukan di perut karena hantu Dinja. Iqbal yang akhirnya bertemu Risa lalu berusaha meninggalkan kampus itu. Para peserta malam inisiasi lain juga mulai merasakan teror sendiri hingga terkunci di perpustakaan. Ketika itu, mereka menemukan Arif Lenter Merah Yahun 1965 yang menyertakan biodata orang tua peserta inisiasi saat itu. Mereka makin terkejut ketika menemukan Arif milik Risa. Mereka pun akhirnya sadar jika sebenarnya Risa adalah hantu. Lewat rekaman video lama tentang malam inisiasi di mana Risa berada. Mereka sadar bahwa idealisme Risa yang berbeda membuat hidupnya harus berakhir di tangan para seniornya. Risa pun bangkit dan berencana untuk membalas dendam semua orang yang telah menjadi anggota Lenter Merah. Diceritakan oleh ayah Iqbal yang juga mantan anggota Lenter Merah jika Risa difitnah telah menjadi bagian dari penentang pemerintahan. Hal itu membuat Risa dikurung di bagian kampus yang belum jadi. Risa akhirnya meninggal lantaran kehabisan nafas, mayatnya pun dikubur di lantai. Mengetahui kejadian ini, para peserta akhirnya mencari di mana mayat Risa berada. Mereka lalu menguburkan mayat Risa dengan layak. Usai semua masalah teratasi, Iqbal memutuskan pergi ke Semeru untuk menenangkan diri. Sementara itu, gedung Lenter Merah akhirnya ditutup. Selain Laudia Cintiabla film Lenteran Merah juga dibintangi oleh Dimas Bek, T.U. Kuisno dan Firina Sinatreya. Film Lenteran Merah tayang hari ini, selasa 26 Juni 2018 pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat di ANTV. Terima kasih.